Alhamui, gak mungkin nongol, ulama, kalau saya sesat, kenapa gak ada nangka? Di saat orang lain menganggap Allah itu gak ada wujudnya, saya bilang ada loh di dunia ini, wujudnya Allah itu seorang manusia, laki-laki, jelas lah, wujudnya Allah ya, saya jelas ini loh ya. Dengan bertawakal kepada Allah SWT memutuskan, menetapkan fatwa tentang aliran taklim marifat pimpinan MRTM. Satu, menetapkan bahwa aliran taklim marifat pimpinan MRTM telah menyalahi ajaran Islam, sesat dan menyesatkan. Dua, bagi mereka yang terlanjur mengikuti aliran taklim marifat pimpinan MRTM agar kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan Al-Quran dan Hadith. Mu'i Soselatan juga merekomendasikan, satu, pemerintah dalam hal ini kemenkumham agar mencabut izin operasional yasan dan yang terkait dengan kelompok taklim marifat. Dua, kepada pihak yang berwenang untuk melakukan proses hukum sesuatu aturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia dan menutup kanal Youtube dan media sosial lainnya yang berkaitan dengan kegiatan taklim marifat MRTM dan seluruh jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'anlaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah SWT Sahabat setelah beberapa hari yang lalu kita viralkan tentang ajaran MRTM ya yang mana ajarannya sangat menyimpang dan menyeleweng dari ajaran agama Islam dan hari ini saya dapatkan sebuah berita dari MUI Sosel ya tanggal 12 Februari 2024 Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa bahwa aliran taklim marifat pimpinan MRTM sesat dan menyesatkan MUI Sosel merekomendasikan kelompok aliran ini untuk diproses sesuai hukum yang berlaku menetapkan bahwa aliran taklim marifat pimpinan MRTM telah menyalahi ajaran Islam sesat dan menyesatkan begitu tegas sekretaris MUI Sulawesi Mu'amar Bakri dalam keterangannya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Bakri menyatakan kesimpulan terkait aliran tersebut sesat berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pihak MUI Sulawesi kemudian dalam investigasi tersebut ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam hal menyimpang yang dimaksud seperti keyakinan tentang adanya Rasul yang datang setelah Nabi Muhammad SAW kemudian meyakini tentang wujud Allah SWT adalah berupa laki-laki yang dapat dilihat dengan mata pandangan tentang mengaji atau membaca Al-Quran bukan ajaran Nabi Muhammad SAW keyakinan bahwa syariat harus ditinggalkan untuk menuju marifat katanya selain itu kata Mu'amar Bakri dalam praktek ajaran tersebut mewajibkan seseorang membayarkan zakat dan sedekah kepada MRTM nah ini kemarin sempat viral juga ya kita viralkan juga katanya kalau ada orang yang ingin masuk Islam ingin bersyahadat harus membayar sejumlah uang kepada MRTM tersebut padahal di dalam ajaran agama Islam sangat jelas la ikroha fit din tidak ada paksaan di dalam agama Islam kemudian juga menganggap bahwa orang yang melaksanakan solat sesuai syariat akan masuk neraka nah ini sangat luar biasa sekali ini kesesatan yang diajarkan oleh MRTM tersebut lanjut orang yang melaksanakan solat secara syariat masuk neraka well serta menyebarkan kebencian dan permusuhan atas nama agama dengan merendahkan para ulama dan pemerintah begitu terangnya ini penjelasan dari Sekretaris MUI Sulawesi Selatan Bakri juga mengatakan bahwa amalan yang dilakukan kelompok aliran taklim makrifat dapat merusak ajaran Islam ajaran tersebut menyalahi rukun Islam rukun iman dan konsep ihsan kemudian mengingkari Nabi Muhammad s.a.w. sebagai nabi dan rasul terakhir bahkan menyerupakan Allah s.w.t. dengan manusia mengingkari perintah membaca Al-Quran mengingkari perintah syariat solat menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaedah tafsir yang benar menyalahi fikih dan undang-undang zakat dan menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat lanjutnya oleh karena itu MUI Sulawesi merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang ada selain itu juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok tersebut Kemenkumham agar mencabut izin operasional yayasan yang terkait dengan kelompok taklim makrifat kepada Kementerian Agama untuk mencabut izin operasional dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada kelompok taklim makrifat begitu bebernya diberitakan sebelumnya MUI Sulawesi Selatan telah membentuk tim investigasi terkait kasus dugaan praktek aliran sesat di Makassar MUI melakukan langkah tersebut sebagai bentuk penanganan atas aduan masyarakat nah sahabat mari kita simak video dari MUI Sulawesi Selatan yang telah memberikan fatwa kepada aliran taklim makrifat pimpinan Mr. TM dan dinyatakan sesat menyesatkan telah berkembang pemahaman dan pengemalan keagamaan di kota Makassar dan sekitarnya serta kanal Youtube taklim makrifat pimpinan MRTM yang terindikasi menyimpang dari ajaran Islam Majelis Ulama Indonesia Provinsi Selatan telah membentuk tim untuk melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait pemahaman dan pengamalan jemaah yang bersangkutan hasil penelitian ditemukan hal-hal yang diidentifikasi menyimpang dari ajaran Islam yang benar antara lain 1. Keyakinan tentang adanya Rasul yang datang setelah Nabi Muhammad SAW 2. Keyakinan tentang wujud Allah adalah berupa laki-laki yang dapat dilihat dengan mata 3. Pandangan tentang mengaji membaca Al-Quran bahwa bukan ajaran Islam 4. Keyakinan bahwa syariat harus ditinggalkan untuk menuju makrifat 5. Menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaedah tafsir yang benar 6. Zakat dan sedekah wajib dibayarkan kepada guru MRTM 7. Orang yang melaksanakan salat secara syariat masuk neraka wail 8. Menyebarkan kebencian dan permusuhan atas nama agama dengan merendahkan para ulama dan pemerintah memperhatikan poin ketiga setelah dilakukan pengkajian dan mutakarah terhadap ajaran kelompok ini maka disimpulkan bahwa ajaran tersebut sesat dan menyesatkan karena dapat merusak ajaran Islam sebagai berikut 1. Menyalahi rukun Islam rukun iman dan konsep ihsan 2. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir 3. Menyerupakan Allah SWT dengan laki-laki atau dengan manusia 4. Mengingkari perintah membaca Al-Quran sebagaimana tadi ayat maupun hadis-hadis yang dibacakan 5. Mengingkari perintah syariat salat sebagaimana tadi hadis Nabi bahwa setelah diajarkan syahadat ajarkan salat atau cara salat 6. Menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaedah tafsir yang benar 7. Menyalahi fikhi dan undang-undang zakat 8. Menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat ada 8 poin kesesatan yang diajarkan oleh Mr. TM melalui perkumpulannya yaitu Majelis Taklim Ma'rifat sudah dibongkar oleh MUI Sulawesi Selatan dan hasilnya MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan fatwa bahwa ajaran taklim Ma'rifat yang diajarkan oleh Mr. TM adalah sesat dan menyesatkan dari poin-poin pertimbangan di atas dengan bertawakal kepada Allah SWT memutuskan menetapkan fatwa tentang aliran taklim Ma'rifat Pimpinan MRTM 1. Menetapkan bahwa aliran taklim Ma'rifat Pimpinan MRTM telah menyalahi ajaran Islam sesat dan menyesatkan 2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti aliran taklim Ma'rifat Pimpinan MRTM agar kembali kepada ajaran Islam yang sejalan dengan Al-Quran dan hadir MUI Sulawesi Selatan juga merekomendasikan 1. Pemerintah dalam hal ini kemenkumham agar mencabut izin operasional yaasan yang terkait dan yang terkait dengan kelompok taklim Ma'rifat 2. Kepada pihak yang berwenang untuk melakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia dan menutup kanal Youtube dan media sosial lainnya yang berkaitan dengan kegiatan taklim Ma'rifat MRTM dan seluruh jaringannya 3. Kepada Kementerian Agama untuk mencabut izin operasional dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada kelompok taklim Ma'rifat tersebut Fatwa MUI Sulawesi Selatan menetapkan bahwa ajaran taklim Ma'rifat yang diajarkan oleh Mr. TM adalah sesat dan menyesatkan dan selanjutnya pihak MUI Sulawesi Selatan merekomendasikan kepada pemerintah agar menutup segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Taklim Ma'rifat yang diajarkan oleh Mr. TM tersebut dan untuk pihak yang berwajib agar segera memproses hukum segala bentuk pelanggaran dan penyelewengan dan juga penistaan agama yang dilakukan oleh Mr. TM melalui Majelisnya Majelis Taklim Ma'rifat Nah sahabat kita tunggu perkembangannya dan mudah-mudahan Mr. TM Sang Penista Agama penyesat ini segera ditangkap Mr. TM yang telah menyesatkan umat dan harus segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan segera ditangkap dan masuk penjara Oke sahabat terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Jazakumullah Khairan Khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!